Membaca keberibadian orang lain dapat dilakukan dengan cara memperhatikan tingkah laku dan kebiasaan orang tersebut. Keperibadian seseorang pun dapat mempengaruhi orang lain untuk bertingkah laku dan memposisikan dirinya. Selain menyenangkan, membaca keberibadian orang lain juga bisa bermanfaat untuk memperbaiki hubungan dengan orang yang terkait. Jika kamu ingin mengetahui keberibadian orang lain, simak 7 cara untuk membaca keberibadian asli seseorang berikut ini. Satu, perhatikan senyum orang tersebut. Dua penelitian menunjukkan bahwa intensitas tersenyum dalam satu gambar profil di Facebook secara konsisten memprediksi kepuasan hidup 3,5 tahun kemudian. Orang yang tersenyum duchen atau mengangkat sudut mulut dan mengangkat pipi serta membuat kerutan di bagian mata cenderung lebih bahagia dan menikmati kesehatan yang lebih baik. Namun jika senyum itu tidak membentuk kerutan di sudut mata, mereka cenderung dianggap memiliki keberibadian yang palsu. Dua, perhatikan cara mereka menulis termasuk mengetik pesan. BPS Research DJS menjelaskan, membandingkan jumlah kata-kata positif dan negatif dapat menggambarkan perubahan besar dalam keberibadian seseorang. Mereka yang menggunakan kata-kata makian lebih banyak daripada kata-kata komunalitas cenderung lebih menyenangkan. Sedangkan extrovert menggunakan lebih banyak kata dengan konotasi positif dan blogger yang sadar menyebutkan lebih banyak kata tentang pencapaian. Tiga, perhatikan jadwal tidur mereka. Orang yang tidur lebih awal cenderung lebih introvert dan terfokus pada logika yang didukung oleh informasi yang konkret. Bahkan mereka juga lebih cenderung menjadi orang yang suka bersenang-senang. Sedangkan orang yang tidur larut malam mungkin lebih siap untuk mengambil risiko, cenderung kurang menyesuaikan diri, dan memiliki pandangan hidup yang jauh lebih kreatif serta impulsif. Empat, perhatikan aktivitas media sosialnya, terutama Facebook. Facebook adalah pendidikator kinerja yang jauh lebih baik daripada media sosial yang lainnya. Seorang peneliti menilai siswa pada keberibadian yang terkait dengan sifat seperti kesadaran, kesetujuan, dan keingin tahuan intelektual berdasarkan profil Facebook mereka. Penelitian itu menemukan korelasi kuat dengan kinerja pekerjaan positif enam bulan kemudian. Siswa yang menunjukkan diri untuk menjadi ekstrovert, berbagian dengan baik, dengan berbagai kepentingan, terbukti lebih baik di tempat kerja. Lima, selera musik. Selera musik dapat memprediksi keberibadian seseorang dalam empat kategori utama. Selera reflektif dan kompleks dalam musik seperti jazz, blues, klasik, dan folk menunjukkan seseorang secara emosional lebih stabil, terbuka, dan kecerdasan di atas rata-rata. Kemudian selera intens dan memperontak dalam aliran rock, alternative, dan heavy metal menunjukkan keterbukaan, atletis, dan kecerdasan di atas rata-rata pula. Kejitaan pada musik yang ceria dan konvensional seperti musik country, religius, dan pop adalah hal yang menangkat. Tetapi tidak terbuka, ekstrovert yang kaya, konservatif secara politis, dan atletis. Mereka yang lebih suka musik yang enerjik dan berirama seperti rap, hip-hop, soul, funk, dan elektronik adalah pribadi yang menyenangkan, atletis, liberal secara politik, tidak takut untuk berbicara dengan pikiran mereka, dan yang paling terbuka. Enam, perhatikan apakah ia kidal. Orang yang kidal dapat diprediksi oleh tingkat rendah paparan testosteron prenatal yang dikaitkan dengan tingkat empati yang lebih tinggi. Dengan demikian, orang kidal sering dinilai sebagai sosok yang lebih dermawan, penuh empati, dan kreatif. Mereka juga memiliki kinerja lebih baik dalam kegiatan yang membutuhkan transfer informasi yang cepat, pengalaman kepemimpinan, dan memiliki upah yang lebih tinggi. 7. Kondisi Kamarnya Kamar orang yang konservatif cenderung lebih terstruktur dan terorganisir dengan dekorasi konvensional seperti perlengkapan olahraga dan bendera. Mereka juga merupakan sosok yang lebih rapi, lebih bersih, lebih segar, lebih teratur, dan lebih baik. Sebaliknya, kaum liberal memiliki jumlah dan ragam buku, CD musik, perlengkapan seni, alat tulis, tiket film, dan memorabilia budaya dan perjalanan yang lebih tinggi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!